Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game baru ini ya The Eminent in Shadow ya Oke, kali ini saya akan memberikan ya sedikit tips atau guide lah ya Untuk meningkatkan karakter-karakter kalian ya Oke, disini kita langsung aja bahas sedikit-dikit aja teman-teman ya Oke, untuk karakter Disini kita bisa level up tentunya ya, seperti biasa Oke, untuk level up disini Oke, yang ini si Eta ini sudah max ya Oke, kita coba cari yang belum max Oke, ini anggap aja si Chit Kagenu ya Oke, untuk level up sih mudah aja ya Kalian kalau memang karakter ini dipakai dan masuk di tim utama ya Kalian langsung aja auto Maka ini akan langsung naik sesuai dengan max level yang ada disini ya Jadi gak usah eman-eman ya, karena memang dipakai Tapi kalau memang karakter ini gak dipakai Atau ya setidaknya belum dipakai lah ya Kalian kalau memang mau naikin Seperlunya aja teman-teman ya Jadi tidak usah banyak-banyak dulu ya Karena resort kita di awal juga cukup terbatas Jadi naikin aja mungkin satu aja ya Satu level aja, oke Ini aja dari level 3 ke level 4 Oke, kita enhance Oke, itu untuk level up ya Biasa Kalau untuk item-item ini bisa kalian dapat pas di petualangan ya Jadi gak ada masalah Kemudian disini ada seperti macam equipment ya Tapi disini menurut saya ini bukan equip yang seperti biasa ada di game-game ya Jadi disini sebenarnya adalah medal Medal tapi bentuknya aja yang equip ya Untuk Kalau kalian memang ini dipakai ya Kalian langsung aja equip all ya Kalian pasang semua Ini anggap aja kalian pakai lah ya Jadi langsung aja kalian equip all Ini aja oke Jadi semua akan masang Kemudian ini kurang satu ya Kalau ada tanda plus gini Berarti ini sebenarnya kita sudah punya Oke Oh ini maaf Kalau tanda plus ini Kita sudah pernah Atau sudah ada stack yang buka Dan bisa drop medal tadi ya Atau equip tadi ya Jadi kita tinggal farming aja Oke kita langsung aja skip Ini bisa mudah banget Tinggal dapet apa enggak ya Waduh gak dapet Tadi kita butuhnya itu Pedang kayaknya ya Oke kita coba sekali lagi Gak dapet lagi Waduh lumayan juga ya Lumayan sulit Oke sekali lagi coba Waduh masih gak dapet teman-teman ya Oke 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 Ini tinggal ini aja ya Waduh Waduh oke gak apa-apa Kita coba lagi Anggep aja ini juga Level up ya Oke Masih belum dapet ya teman-teman Ya mohon maaf ya Intinya kalian tinggal Apa namanya Main aja terus ya Pasti nanti akan dapet ya Oke atau kita coba Kita coba ini aja lah ya Ini kebetulan kita dapet gratisan Kita pake aja Kita pake aja lah ya Untuk cari pedang ini ya Nanggung juga sih Oke dapet Dapet sampai dapet Pedangnya dan juga Malah level up juga ya Gak apa-apa Gak apa-apa Oke langsung aja kita pasang Ya ini langsung aja kita pasang Ego whip Ya dan ini bisa increase rank ya teman-teman Ya disini ranknya rank 2 Ini bisa naik ke rank 3 ya Oke dan tentunya semakin tinggi rank Semakin Lebih kuat lagi lah Intinya seperti itu ya Kemudian ada rarity teman-teman ya Rarity ini Kita bisa meningkatkan Rarity ini ya S ya Kayak S Terus SS itu bisa kita tingkatkan ya Disini ada S Itu bisa kita tingkatkan menjadi SS ya Jadi karakter kita yang SS Yang S biasa-biasa itu Itu bisa kita tingkatkan juga menjadi SS ya Tapi tentunya disini butuh Fragment ya Atau shot ya Ini 90 shot ya Dan setahu saya kalau kita dapet dupe itu Hanya di convert menjadi 10 shot atau 10 fragment ya Jadi ini anggap aja butuh 9 dupe ya Untuk bisa menaikkan dari si S ini ke SS ya Untuk karakter kita yang SS pun itu juga bisa dinaikkan rarity nya Menjadi SS plus teman-teman ya Ini juga mantap jiwa Tapi tentunya butuh fragmentnya juga sampai 120 ya Padahal ini satunya Satu dupe hanya 10 juga Artinya kita butuh 12 dupe Untuk bisa dari SS ke SS plus ya Wadidoh wadidoh Mantap jiwa lah ya Oke Untuk karakter Mungkin itu aja ya teman-teman ya Yang bisa kita naikkan hanya level Hanya tadi rank dan rarity ya Itu yang bisa kita naikkan disana ya Kemudian Oh ya Disini juga bisa menaikkan ini teman-teman ya Ini saya masih kurang tahu Oke awakening ya Awakening ini kita bisa naikkan Tapi menggunakan batu pelangi ini ya Batu pelangi yang gambarnya Karakter tersebut ya Ini sangat mantap sekali teman-teman ya Sebelumnya saya sudah ada yang Rarity nya sudah ada yang buka Tapi karakter biasa sih Oke ini kayaknya sheet ini ya Ini Ya ini dia Awakening nya ini sudah Plus 1 ya Jadi dia sudah buka lagi Satu skill ya Yang ini cukup mantap Jadi dia inflict 1000% damage ya On all enemies ya Within 150 cm of target enemy ya Jadi ini hampir kayak AOE ya AOE dan 1000% ya Atau 10 kali lipat dari Damagenya si sheet ini ya Ini ngeri sekali ya Awakening ini mantap juga teman-teman ya Dan ini juga skillnya Statistiknya atau statusnya ini akan meningkat semua ya Kemudian untuk yang Awakening yang keduanya juga Mantap lagi Ini beda skill ya Skill yang Ini skill kedua mungkin ya Ini bisa nambah sampai 400% Dan seterusnya ya Ini sampai Awakening 5 ya Sampai Awakening 5 baru dia bisa Nambah slot yang gear ya Kalau untuk sekarang Kita tidak bisa pakai gear ya Jadi tapi kalau sudah Awakening 5 baru bisa pasang gear ya Oke kemudian yang perlu dan sangat wajib ya Dan ini merupakan salah satu daya tarik game ini adalah Kencan ya teman-teman ya Kita bisa kencan atau mengencani ya Ngobrol lah ya Menjalin hubungan dengan para karakter kita ya Tentunya yang cewek ya Oke caranya cukup mudah teman-teman ya Ini saya pakai si Alexia ya Yang sudah saya naikkan Alexia ini Dia sudah sampai di bond 4 ya Untuk bond 4 ini sebentar teman-teman Oke Oke ini saya agak lupa Untuk bond 4 Nanti aja ya Kita coba ngobrol-ngobrol dulu ya Untuk ngobrol kita butuh ini teman-teman ya Satu on satu time ini ya Gambar Apa ini kayak titik-titik ini ya Yang kayak pesan ya Jadi kita bisa pakai Untuk ngobrol bersama Salah satu karakter yang kita inginkan ya Dan tentunya nanti setelah ngobrol Ini bondnya ini akan menambah dan naik levelnya ya Oke kita coba aja dulu Disini sepengetahuan saya Semuanya itu akan naik teman-teman ya Jadi gak usah takut pilihan kalian Kalian mau ngobrol apa aja Silahkan mau Pilih Pilihan Apa namanya ini Pilihan kata yang mana juga Gak akan ada masalah ya Pasti akan Nambah bondnya aja ya Hanya mungkin Jika pilihannya tepat ya Mungkin akan nambah bondnya Lebih banyak ya Jadi satu kali Satu kali ini Kalian ngobrol ini bondnya bisa nambah lebih banyak ya Tapi kalau mungkin kurang Kurang tepat ya Itu hanya akan nambah sedikit Tapi tidak akan berkurang teman-teman ya Oke Jadi ini kita sudah ngobrol Cuma ini Untuk Bentar ya Untuk bondnya ini Saya agak lupa ya Dimana ya Oh ya untuk Kalau kalian mau mengganti karakter ya Disini teman-teman ya Jadi ini karakternya Kalau kalian pengen ganti Kalian bisa ngobrol Dengan yang lain ya Dan utamakan itu Karakter yang kalian pakai ya Karakter yang kalian pakai Utamakan untuk Dinaikkan bondnya ya Karena Bond ini sangat penting Dan Apa ya Istilahnya itu Menambah Statistik dari karakter kita juga ya Oke sebentar Saya akan coba cari dulu Info tentang bond ya Saya agak lupa teman-teman ya Oke ya teman-teman ya Ini sudah ketemu ternyata Hanya disini ya Jadi Ini di bagian karakter ini Yang sebelumnya Keterang-keterang seperti ini Kalian bisa klik lagi Di reward list ya Oke disini Untuk bond Ini saya sudah Si Alexia ini Sudah bond 4 ya Dan disini Untuk awalan Memang dia Penambahannya Hanya bonus-bonus Scan dan Nambah diamond ya Teman-teman ya Tapi selanjutnya Untuk bond kelima Ini sudah Nambah statistik Dan seti level increase ya Kemudian Bond 6 ini juga Kita hanya dapat Apa ini Magic Candy Tapi ya Untuk berikutnya Ini Diamond Diamond juga Dan level 9 Nambah statistik lagi ya Jadi Ya Tapi yang jelas Ini sangat Penting banget ya Untuk game-game Seperti ini Penambahan statistik ini Sangat besar banget ya Tidak seperti yang Apa namanya Ya Seperti Equip-equip Kecil-kecil biasa ya Kalau statistik ini Ini pasti Nambahnya persen Dan sangat Mantap jiwa ya Ya oke teman-teman ya Mungkin sampai Disini dulu ya Istilahnya Guide Awalan Untuk Upgrade Karakter kalian ya Baik itu Leveling Terus Ranking Tadi ya Dan Ada lagi Rarity ya Kemudian ada Awakened Dan disini Ada Bond juga ya Jadi ini Sangat perlu Dan wajib Kalian Naikkan Untuk Awal Untuk Progress game ini Lebih lancar lagi ya Oke teman-teman Mungkin sampai disini dulu Video kita kali ini Tetap dukung terus Mega Man Channel Tinggal tombol subscribe Like Share Dan komen Jadi video-video Mega Man Channel Sampai ketemu lagi Di game-game berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton